Intro Pemirsa Anda masih bersama kami di kabar Jember Gelaran Jember Job Fair 2023 di Gedung Serbaguna Kaliwates diserbu para pencari kerja Kegiatan tersebut untuk mengurangi angka pengangguran dan juga bertujuan untuk mencegah tenaga kerja dari jerat pekerjaan ilegal yang rentan berujung pada tindak pidana perdagangan orang Bursa Lewangan Kerja atau Jember Job Fair 2023 di Gedung Serbaguna Kecamatan Kaliwates dibuka secara langsung Bupati Jember Hendi Siswanto Forkopimda serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Bambang Rudianto Jember Job Fair 2023 yang diikuti oleh 40 tenan perusahaan dengan 4 diantaranya berasal dari luar kabupaten bertujuan untuk menekan angka pengangguran daerah yang mencapai 56 ribu jiwa Bupati Hendi menegaskan seluruh perusahaan yang turut serta dalam Bursa Lewangan Kerja kali ini sudah dipastikan legal dan layak dilabar oleh para pencari kerja Legalitas perusahaan dinilai penting terutama untuk menghindarkan calon tenaga kerja dari jerat ancaman pekerjaan ilegal yang rentan berujung pada tindak pidana perdagangan orang Jepang saya kepada seluruh anak-anak muda kita yang mendapatkan pekerjaan ini mereka tinggalkan nomor handphonenya kepada ke disnaker agar kami bisa memonitor jika terjadi sesuatu konsultasi, komplain itu bisa kami bisa monitor jangan sampai kalau sudah kerja gak ngomong-ngomong apalagi sudah enak gitu udah gak mau ngomong-ngomong karena itu kan penting hubungan kita Pemkap Jember akan membantu menghayomi jangan sampai seperti kemarin terjadian sampai viral orang Jember kenapa dia ini kok Pemkap dibiarkan saja ternyata tidak ada datanya itu mereka ilegal gitu kasihan kan jadinya itu warga kita tapi harus ditolong tetap ditolong tapi terlambat kan mungkin gitu terlambat ini yang kami mohon bantuan teman-teman jurnalis mohon bantuan teman-teman masyarakat mohon kalau jika mau bekerja di perusahaan-perusahaan yang resmi usai dibuka para pencari kerja yang sudah memadati lokasi sejak pagi hari pun berbondong-bondong menyerbu tenan-tenan perusahaan yang turut serta pada gelaran Jember Jokfer kali ini adanya Jokfer ini sangat membantu bagi para pencari kerja terutama seperti graduate seperti saya sendiri lulusan S1 ataupun SMA-SMK mungkin dengan adanya Jokfer ini mereka bisa berpikir bahwa oh nanti saya akan mengaplikasikan sif saya ke berbagai perusahaan dengan adanya aplikasi apa namanya di jaga dengan adanya aplikasi jaga sehingga juga mudah kan misalnya kita tidak bisa datang ke Jokfer kita bisa masuk sejarah online ini ngelamar ke perusahaan apa ini? saya sendiri di Mandir Utama Finance kemudian Indomaret sama PBR dalam kegiatan ini Pemkap Jember juga meluncurkan aplikasi Jember Sistem Informasi Tenaga Kerja atau JC Gajah yang memuat beragam informasi ke tenaga kerjaan secara terintegrasi dari Kali Watas Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih